Bapak-Ibu sekalian ini panelis yang terakhir, ini juga tidak kalah pentingnya, ini ada Mas, kenal sebagai Mas Ari Yurino, ini dari ELSAM. Mas Ari Yurino ini education specialist atau khusus sekarang ini sebagai pendidikan di ELSAM dan akan membahas, mempersatisikan pengalaman dan refleksi bagaimana kemudian memainstreaming isu bisnis dan HAM kepada para pemangku kepentingan. BEMDA, aparat negara, juga sektor bisnis lainnya, dan kelompok-kelompok lain yang terkait dengan bisnis dan HAM. Saya kira itu Mas Ari Yurino masih ada, saya kira bisa dilanjut ya. Silahkan Mas Ari Yurino. Oke, terima kasih Mas Dina. Selamat siang rekan-rekan semuanya, saya akan membawakan pengalaman ELSAM sebenarnya dalam mendorong implementasi isu bisnis dan HAM di Indonesia melalui pendidikan HAM dengan menggunakan atau dengan menyasar kepentingan itu. Ya, seperti yang tadi sempat saya singgung, saya akan menceritakan terlebih dahulu terhadap soal masalah terbelakangnya. Jadi kalau misalkan sampai saat ini, kalau misalkan bicara soal masalah sehat di Indonesia, ya kita banyak diperhujuk pada kebicaraan tentang tanggung jawab negara untuk memiliki hak sehat di Indonesia. Ini hal ini juga terkait soal masalah kekuatan, ya di milik orang negara atau kekuasaan di milik orang negara. Tapi saat ini juga sebenarnya ada satu aktor yang juga memiliki kekuatan yang juga sangat besar, gitu. Kalau misalkan kewajiban negara yang kita tahu dalam konteks saat Indonesia kan, dia bertanggung jawab terkait soal masalah respect, protect, fulfill, dan sebagainya. Dan berbagai macam apa turun-turun. Tapi dalam konteks saat ini, ya perusahaan juga memiliki kekuatan juga paling lumayan besar, gitu ya, khususnya terkait soal masalah finansial dan teknologi. Dan ternyata memang kalau misalkan kita lihat banyak sekali itu irisan-irisan yang terkaitannya dengan arasi Indonesia, dengan bisnis mulai dari masalah yang sudah pasti adalah pasar pekerja, mereka bisa memberikan lapangan pekerjaan yang cukup besar, gitu, atau bahkan persoalan produk yang mereka keluarkan terkait soal masalah kebutuhan-kebutuhan dan sebagainya. Atau kalau misalkan dalam konteks pandemi sekarang, ya memproduksi vaksin dan sebagainya, ya itu perusahaan-perusahaan. Sehingga bisa memenuhi perlindungan terhadap kesehatan kita, gitu. Nah, seperti dua sisi mata koin, ya karena dia kaitannya sangat besar atau sangat erat dengan arasi manusia, ya korporasi pasti memiliki potensi untuk mewujudkan pembunuhan arasi manusia. Tapi di sisi lain, ya dia memiliki potensi juga terkait soal masalah pelajaran arasi manusia. Next, kalau misalkan dalam konteks Indonesia, kita bisa lihat beberapa data yang dimiliki oleh Komnasam, pihak-pihak yang paling banyak diadukan ke Komnasam. Kalau misalkan data yang saya miliki, misalkan lihat dari laporan pengaduan dari Komnasam saja, mulai dari tahun 2018 sampai tahun 2020, korporasi itu selalu menjadi salah satu pihak yang paling banyak diadukan. Jadi yang pertama itu adalah powering, kemudian yang kedua adalah perusahaan, dan yang ketiga adalah pemerintah daerah. Nah, hal ini sebenarnya terus-menerus terjadi gitu, mulai dari tahun 2017, kalau tidak saya salah, sampai ke tahun 2020, perusahaan itu menjadi salah satu pihak, top three lah dari pihak, pihak yang selalu diadukan oleh masyarakat, terkait sama masalah dugaan pelanggaran arasi manusia dilakukan oleh mereka. Nah, sehingga relasi bisnis dalamnya, kita kaitannya dengan kaitan itu. Jadi, ada potensi memajukan aksi manusia melalui kebutuhan finansial dan teknologi, tapi di sisi lain, jadi punya potensi untuk melakukan pelanggaran arasi manusia. Tapi pertanyaannya, kemudian kalau misalkan saat ini, kita akan selalu melihat bahwa kewajiban negara itu melakukan penghormatan, perlindungan, dan penghormatan yang selalu dibebankan kepada negara. Kalau misalkan pelanggaran yang dilakukan oleh arasi korporasi, kemudian ditempatkan di mana? Atau bahkan pertanyaan yang berikutnya adalah, kalau misalkan ternyata adalah operasi bisnis berdampak negatif terhadap masyarakat, sehingga menjadi korban dari operasi bisnis, korbannya seharusnya dilakukan seperti apa? Nah, persoalan-persoalan ini sebenarnya sudah banyak dibicarakan, dibahas oleh komunitas internasional. Nah, upaya-upaya yang dilakukan oleh komunitas internasional sudah sangat jauh, mulai dari tahun 70-an, kalau misalkan tidak saya salah, sampai tahun 2011. Ada beberapa perkebaan-perkebaan yang dilakukan oleh komunitas internasional, tapi kemudian mengalami beberapa kegagalan. Sampai terakhir adalah di tahun 2011, kemudian UNGPIS disetujui oleh Dewan Tahun PBB, menjadi salah satu instrumen yang otoritatif untuk bekerja soal, soal bisnis dan rakyat sosial Indonesia. Kemudian dari UNGPIS itu, akhirnya kita mengenal kerangka kerjaan dari bisnis rakyat sosial Indonesia. Sekarang ada kewajiban negara untuk menambahkan perlindungan, bagaimana memastikan upaya perlindungan yang harus dilakukan oleh negara terkait soal masalah operasi bisnis, misalkan atau bahkan hal lain-lain, termasuk salah satunya pengusaha kerjaan dan sebagainya. Kemudian juga ada tanggung jawab perusahaan untuk menghormati operasi, tidak melakukan pelagaran resimusial dalam operasi bisnis, atau menghindari pelagaran resimusial dalam operasi bisnis. Kemudian terakhir adalah kalau misalkan ternyata ada dampak negatif sehingga menimbulkan penyebaban, akses pemulihannya seharusnya diberikan oleh seperti apa, baik itu judicial dan judicial, atau bahkan disediakan oleh negara, ataupun bisa disediakan oleh negara. Nah, dari kerangka kerja ini akhirnya kita mencoba memutuskan bagaimana penerakan isu bisnis dan agres humanisya ini di Indonesia. Dalam beberapa perbicaraan akhirnya kita memutuskan ada empat kepentingan yang mungkin bisa disasar dalam konteks isu bisnis dan agres. Dan itu akhirnya menjadi salah satu kerangka kerja kami di ASAM dengan berkolaborasi dengan beberapa pihak untuk mencerakan bagaimana meneratkan isu bisnis dan agres ini di Indonesia. Jadi ada pemerintah, korporasi, masyarakat, dan yang lain-lain. Atau National Human Rights Institution, Komnas HAM, NALPSK, Ombudsman, itu harus menjadi bagian ini. Cuman yang harus digarisbawahi, pelatihan HAM yang nanti akan saya banyak bicarakan terkait soal masalah kepentingan ini hanya merupakan salah satu kegiatan dari beragam kegiatan lainnya untuk mengintervensi 4.0 kepentingan ini. Jadi ada banyak sekali sebenarnya ada beberapa kegiatan yang dilakukan oleh ELSAM berkolaborasi dengan beberapa pihak untuk membicarakan soal masalah. selain pelatihan HAM. Jadi ada riset, ada baseline studies, dan lain sebagainya. Nah, untuk hal ini kaitannya dengan beberapa yang saya akan presentasikan, saya akan banyak bicara soal masalah pelatihan aksi manusia. Yang pertama itu banyak bicara, kita akan banyak bicara soal masalah intervensi dilakukan terhadap pemerintah, mengalami kegiatan-kegiatan pelatihan aksi manusia. Nah, menariknya memang kalau misalkan dalam konteks pelatihan aksi manusia atau bisnis dan HAM ke pemerintah, ini kita mendasarinya dari beberapa kegiatan yang sebelumnya kita lakukan bersama Kemen Hukam, kami membuat baseline studies gitu berkaitan soal masalah bisnis dan HAM di sekitar perkembangan sampai dan ada beberapa hal temuan-temuan yang menarik gitu di dalam konteks baseline studies yang kami buat bersama Kemen Hukam. Mulai dari ternyata ada fakta-fakta menarik yang menarik konflik regeria dan kemudian kondisi-kondisi perburuan seperti apa sampai kecara-cara masalah pemberdayaan masyarakat yang ternyata sampai saat ini juga masih belum menyentuh hak asian manusia kepada masyarakat sekitar. Kemudian dalam konteks pendidikan BAHR atau bisnis dan HAM di pemerintah, ini juga kita mendasarinya dengan satu studi yang dilakukan oleh masyarakat sivil, khususnya yang bergabung atau tergabung di dalam koalisi Buhu Sawit. Kami waktu itu membuat satu position paper tahun 2018 yang menyatakan bahwa ada dua permasalahan utama yang dihadapi oleh Buhu Perkebunan Sawit. Mulai dari kelemahan penegakan hukum dan yang lainnya adalah ketidakat peraturan khusus Buhu Perkebunan Sawit. Nah, dari hal ini kemudian menjadi salah satu upaya kami untuk menyusun berbagai macam modul bersama dengan hukum, khususnya dari dan HAM gitu ya, untuk bisa didisiminasikan kepada pemerintah daerah di sana. Nah, untuk pendidikan bisnis dan HAM ini di pemerintah kami menamakannya protek, cuman saya mohon maaf terhadap rupa singkatannya. Jadi, setiap pendidikan-pendidikan aksi munusia khusus-bisnis dan HAM di empat pemangku pemerintahan tersebut, kita memberikan satu simbolisasi atau penamaan gitu ya, terkait soal masalah pendidikan itu sendiri, sehingga itu bisa dimudah diingat oleh para peserta atau para pemangku pemerintahan. Jadi, untuk yang pendidikan khusus dan HAM di pemerintah, kami menamakannya protek, kami kerjasama dengan kemen hukum. Tujuhnya jelas, dia untuk memperkuat pengawasan penegakan aksi munusia di daerah, karena berdasarkan beberapa studi, baseline studies yang kami buat bersama kami menghukum, dan studi yang dibuat sama beberapa organisasi misal sipil, pengawasan dan penegakan HAM ini menjadi salah satu kelemahan yang paling banyak terlihat. Nah, untuk pendidikan bisnis dan HAMnya sendiri, sebelumnya kami membuat satu pelatihan TOT, Training of Trainers, itu menciptakan beberapa fasilitator di daerah itu. Untuk training ini, kami mengundang lima kanwil di dalam satu pelatihan, kemudian juga bersama dengan beberapa ASN yang dari pemerintah pusat. Untuk membicarakan soal bagaimana memfasilitasi pendidikan dalam konteks institusi dan aksi munusia. Nah, setelah itu beberapa fasilitator yang diciptakan melalui TOT ini yang kami terdunkan untuk mengisi isu-isu pelatihan-pelatihan terkait sama masalah isu-isu dan aksi manusia. Sayangnya memang tadinya kita berharap diseminasi atau bimbingan teknis yang akan dilakukan itu di enam wilayah. Cuma karena masalah COVID-19 pandemi ini, akhirnya kita harus memotong anggaranya menjadi dua wilayah saja yang bisa disasar pada saat itu, yaitu Kalkan dan Sumbar. Cuma harapannya dari beberapa fasilitator yang sudah tersedia atau sudah tercipta melalui pendidikan TOT, itu bisa meneruskan penyebar luasan isu-isu dan aksi manusia di wilayahnya mereka masing-masing. Nah, tantangannya dalam konteks pendidikan aksi bisnis dan aksi ini ketika kita melakukan diseminasi di beberapa wilayah, banyak ISN yang merasa bahwa isu BIR itu merupakan isu yang baru. Dan kolaborasi antar OPD, mulai dari kanwil, terus kemudian dinas kesehatan, dinas perkebunan, dan lain-lain itu merupakan harus dibuat satu kolaborasi yang solid untuk bicara soal-masalah institusi sedangkan. Karena sampai saat ini kenyataannya memang tidak ada koneksi antara satu institusi dengan institusi yang lain kita. Di dalam konteks institusi sedangkan. Walaupun mereka membicarakan soal-masalah itu, tapi tidak ada koneksinya di satu wilayah. Next, kemudian kita juga melakukan pendidikan soal bisnis dan HAM ini ke sektor bisnis. Kami bekerjasama dengan KADIN dan IGCN. Untuk pendidikan ini kami menamakan CRIT, itu yang dibuat atau dirumuskan bersama dengan KADIN pada saat itu. Upaya atau tujuannya adalah untuk menjalankan operasi bisnis sesuai dengan konsepasi mudah. Sudah ada empat kali training yang kami lakukan. Harapannya, atau awalnya kami bisa menjadi enam training, tapi lagi-lagi karena masalah pandemi akhirnya kita harus memotong itu menjadi empat kali training. Nah, yang menarik memang para pesertanya itu beragam. Dari berbagai sektor industri. Bukan hanya perkebunan, tapi juga pertambangan, terus juga ada pelayaran, dan lain sebagainya. Atau bahkan ada konsultan untuk laporan sustainability, dan lain sebagainya. Dari peserta yang beragam itu, ketika disatukan menjadi satu forum penghatihan, ada banyak sekali pertukaran-pertukaran informasi yang terjadi antara mereka. Dan pembelajaran-pelajaran yang menarik di antara korporasi dan diketing sebenarnya menjadi salah satu pembelajaran yang menarik dari pendidikan bisnis dan HAM yang dilakukan di sektor bisnis. Beberapa tantangannya memang ada keungganan, ada kealergian, dan tanda kutip ketika bicara soal masalah akses manusia, khususnya di sektor bisnis. Sehingga mereka merasa bahwa ketika bicara soal masalah akses manusia, itu akan menambah kos baru, dan sebagainya. Sehingga pada beberapa sesi training, kita mengubah term alasnya manusia itu menjadi bisnis berkelanjutan, dan sebagainya. Atau bahkan kita menyebutkan itu sebagai satu upaya untuk memiliki dan lain-lain. Jadi kita bungkus itu menjadi salah satu term yang bisa diterima oleh sektor bisnis, sehingga pendidikan bisnis dan HAMnya itu bisa berjalan. Dan menarik, dari peserta itu sangat beragam, dan dari narasumber itu sendiri, kita bungkus kaya untuk mengkolaborasikan beberapa narasumber yang juga berasal dari perusahaan, yang memiliki praktek-praktek yang cukup baik dalam konteks bisnis dan akses manusia. Dan mereka akhirnya sharing pengalaman-pengalamannya mereka, dan lebih mudah diterima oleh teman-teman yang berasal dari sektor bisnis. dibandingkan kalau misalkan teman-teman dari CSO yang bicara soal-soal. Selanjutnya ada di pendidikan bisnis dan HAM untuk NIRI, kami punya sebagai konek, ini kerja bareng dengan LPSK, yang menjadi jangkarnya untuk mengundang Komnasam, KPAI, Komnas Perempuan, dan Ombudsman. Tujuannya untuk mensosialisasikan bisnis bisnis ayat, dan menjadi penyediaan akses pemulihan, karena kelima NIRI ini menjadi salah satu tonggak penting dalam konteks institusi dan akses manusia, khususnya dalam penyediaan akses pemulihan, atau bahkan menindaklanjuti pengaduan-pengaduan yang diterima oleh lembaga-lembaga tersebut. Ada lima kali training yang kami lakukan, dan sama seperti beberapa pengalaman-pengalaman yang dilakukan di pemerintah daerah atau di sektor bisnis, ini merupakan isu baru dan untuk kolaborasi antara NIRI, terkait masalah isu BHR. Yang terakhir itu adalah pendidikan bisnis dan aksi manusia untuk CSO, atau masyarakat sipil, kami menyebutnya sebagai akses. Ini diupayakan untuk membuka akses pemulihan atau memperlihatkan akses pemulihan yang bisa disediakan oleh negara dan negara. Karena sampai saat ini kadang-kadang beberapa masyarakat sipil, organisasi yang melakukan penampingan terhadap korban yang terdampak dari operasi bisnis, tujuannya masih selalu negara atau ke pengadilan atau mengadukan ini ke DPR atau DPRD dan sebagainya. Itu tetap harus bisa dilakukan, tapi kemudian kita juga memberikan pintu-pintu baru. Selain pintu advokasi yang selama ini mereka lakukan, bahwa ini kita bisa juga bawa ke mengakses pemulihan-pemulihan yang disediakan oleh pasar, misalkan oleh SIDI, oleh SBO, dan sebagainya. Sehingga itu menjadi salah satu peluang avokasinya jadi cukup lebar atau terbuka luas di dalam konteks avokasi. Nah, beragam peserta yang kita undang untuk masuk ke dalam training akses ini mulai dari NGO, guru, tani, atau bahkan akademisi yang mengikuti training ini dalam nama kata. Sama seperti beberapa training-training yang dilakukan di dalam konteks atau sektor lain, kolaborasi antar NGO atau bahkan organisasi tani, organisasi guru dan akademisi itu menjadi penting, karena sampai saat ini kadang-kadang itu kita masih terpecah-pecah, kita masih terkotak-kotak antara satu elemen dengan apa-apa yang lain. Yang lain adalah, ya, dia bisa menjadi salah satu upaya untuk kontrol setiap avokasi untuk kasus pengulihan. Itu mungkin terakhir dari saya, pengalaman yang bisa saya bagikan, terkait soal masalah pelatihan di institusi yang kami yang kami lakukan bersama, bekerjasama dengan beberapa institusi lain. Itu mungkin, Bro, Jaino. Terima kasih, Pak Ari, Yurido. Ini sangat kompresif ya, pembelajarannya itu kan adalah menentukan fokus ketika mainstreaming isu BHR melalui panduan bisnis and human rights, kemudian memilih empat sektor yang terkait, pelatihannya juga dirancang spesifik untuk government, pemerintah, bisnis sektor, NRI, dan juga CSO, yang kemudian itu mempunyai tantangan dan dinamikanya masing-masing. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. selamat menikmati. Terima kasih.